Apakah setelah dilakukannya tindakan operasi tubektomi akan mengganggu siklus menstruasi? Dan ada lagi pertanyaan, apakah ada kemungkinan hamil setelah ligasi tuba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sterilisasi tuba ini merupakan suatu metode kontrasepsi yang bersifat permanen Dan tentunya dilakukan pada seorang wanita yang tidak ingin memiliki anak kembali Mungkin karena sudah merasa cukup punya anak atau mungkin karena indikasi medis Tubektomi ini berarti akan melibatkan bagian tuba dari seorang wanita Tuba wanita ini ada dua di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan Tubektomi ini dilakukan dengan maksud untuk memutuskan pertemuan antara sperma dengan sel telur Sehingga tidak akan terjadi pembuahan Prosedur tubektomi ini bisa dilakukan saat dilakukannya tindakan operasi sesar Bagaimana nih prosedur tindakan tubektomi saat operasi sesar berlangsung? Seperti biasa kamu tentunya akan menjalani tindakan operasi sesar terlebih dahulu Kemudian setelah anak lahir Doktor kandungan ini akan melakukan penjahitan pada bagian uterus Kemudian setelah semua lapisan uterus yang robek tadi dijahit Barulah dokter kandungan akan mencari bagian dari tuba Baik itu tuba sebelah kiri maupun tuba sebelah kanan Nanti bagian tuba tersebut akan dijepit menggunakan klem Kemudian klem tersebut akan diangkat Lalu dokter akan menjahit atau mengikat di bagian bawah tuba yang akan dipotong Kemudian barulah tuba tersebut digunting Benang yang digunakan untuk mengikat atau menjahit di bagian tuba ini adalah jenis benang yang bisa diserap Prosedur seperti inilah yang sering dilakukan oleh dokter kandungan pada tindakan tubektomi Kemudian setelah jahitan ini diserap Maka ujung tubanya ini akan terpisah Sehingga menyebabkan sperma tidak akan bertemu dengan sel telur Selanjutnya dokter ini akan menjahit kembali lapisan-lapisan saat dilakukannya tindakan operasi sesat Namun tidak hanya saat operasi sesat saja bisa dilakukan tindakan tubektomi ini Tindakan tubektomi ini bisa dilakukan juga dengan tindakan laparaskopi Laparaskopi ini adalah merupakan tindakan canggih menggunakan kamera Dan bisa juga dilakukan dengan tindakan laparatomi Kalau tindakan laparatomi ini sayatannya tentunya lebih besar Sehingga memerlukan pemulihan yang lebih lama dibandingkan dengan laparaskopi Tapi prosedur seperti ini sangat jarang dilakukan Dan tubektomi ini bisa juga dilakukan dengan cara mini laparatomi Dari namanya saja sudah bisa menebak kalau tindakan ini menggunakan sayatan yang lebih kecil Dan jenis ligasi tuba ini biasanya dilakukan dalam 24 jam setelah persalinan normal Dan apakah ligasi tuba ini merupakan operasi besar? Tentunya ini tergantung bagaimana dokter tersebut melakukan tindakan tubektomi Dokter akan menentukan cara terbaik untuk melakukan tindakan tubektomi Dan tentunya ini tergantung dari riwayat kesehatan pasien tersebut Dan lama pemulihannya juga tergantung dengan pemilihan tindakan operasi oleh dokter yang bersangkutan Lantas bagaimana dengan menstruasi? Mungkin teman-teman pada penasaran apakah setelah dilakukannya tindakan operasi tubektomi Akan mengganggu siklus menstruasi? Tindakan tubektomi tidak mempengaruhi siklus menstruasi Jika kamu mengalami menstruasi yang tidak teratur sebelum tubektomi Maka kemungkinan besar kamu tetap akan mengalami menstruasi tidak teratur setelah tubektomi dilakukan Dan ada lagi pertanyaan Apakah ada kemungkinan hamil setelah ligasi tuba? Untuk kasus kehamilan setelah ligasi tuba atau tubektomi ini sangat jarang sekali terjadi Namun tentu saja dokter tetaplah manusia Ligasi tuba bisa mengalami kegagalan Kehamilan bisa terjadi sekitar 0,4% sampai 1% Hal ini terjadi jika saluran tuba kamu tidak menutup sempurna Maka kemungkinan besar kehamilan bisa terjadi Namun hati-hati jika kehamilan terjadi setelah tindakan tubektomi Ini sangat berisiko terjadinya kehamilan ektopik Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan di luar kandungan Jadi ini sangat-sangatlah mungkin Dan prosedur tubektomi ini tidak akan melindungi kamu terhadap penyakit menular seksual Kamu tetap harus menggunakan kontrasepsi seperti kondom Untuk mencegah penyakit menular seksual termasuk HIP Dan ada suatu risiko pasca tindakan tubektomi Di mana kondisi ini masih diperdebatkan oleh peneliti Karena sedikit sekali yang menelitinya Hal ini disebut dengan sindrom ligasi pasca tuba Gejalanya sangat mirip dengan monopaus Seperti rasa panas, keringat dingin, vagina kering, perubahan suasana hati, sulit tidur, gairah seksual menurun, dan menstruasi tidak teratur Jadi tubektomi ini adalah suatu keputusan yang sangat besar Karena ini adalah suatu hal yang bersifat permanen Yang dalam arti kata, kamu tidak akan bisa hamil lagi dari aktivitas seksual Bisa hamil sih, tapi tentunya dengan tindakan bayi tabung Dan tindakan ini biayanya sangat-sangat mahal sekali Maka pastikan kamu sudah memahami dampak dari prosedur ini di masa yang akan datang Tidak ada salahnya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau perawat Agar tidak salah dalam pengambilan keputusan Tubektomi adalah suatu keputusan yang permanen Beberapa teman di kolom komentar saya Ini merasakan adanya rasa penyesalan Dan juga tekanan pasca dilakukannya tindakan tubektomi Karena ternyata setelah tubektomi dilakukan Mereka ingin hamil kembali setelah prosedur ini Dalam suatu penelitian lebih dari 1 dari 10 orang yang menjalani prosedur tubektomi Ini sangat berharap tidak melakukannya kembali di kemudian hari Maka dari itu Saran saya Pikirkan dulu secara matang Keputusan yang akan kalian ambil Menyangkut tindakan sterilisasi tuba atau tubektomi ini Jangan nanti terjadi penyesalan di masa yang akan datang Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe Dukung channel ini agar lebih bergembang Bersama saya, Dedy Pebriani Perawat Kemar Bedah Stay Healthy Assalamualaikum